Intro Shalom saudara-saudara yang dikasihi dengan luar biasa oleh Tuhan Yesus Kristus Selamat datang di Bijaksana Channel Kami berdoa agar renungan-renungan di bijaksana ini bisa memberkati kita semua Mari kita memulai renungan ini dengan berdoa dan mengucap syukur Bapak terima kasih untuk semua anugerah yang engkau berikan bagi kami di sepanjang hari ini Engkau telah menguatkan kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami Dan sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firmanmu Berbicara laya Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin Saudara terkasih, dalam kisah para rasul 10 Kita belajar tentang seorang perwira pasukan yang saleh bernama Cornelius Saleh artinya adalah taat dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan amal ibadah, suci, dan beriman Cornelius bukanlah orang Yahudi Namun ia percaya kepada Allah orang Yahudi Dalam kisah para rasul 10 ayat 1-2 Kita bisa mengetahui gambaran tentang karakter Cornelius Mari kita baca ayatnya Kisah para rasul 10 ayat 1-2 Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi Dan senantiasa berdoa kepada Allah Alkitab menyebutnya orang saleh Anak buah Cornelius juga memberikan pujian tentang Cornelius Mari kita baca ayatnya dalam kisah para rasul 10 ayat 2-2 Jawab mereka Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah Dan yang terkenal baik diantara seluruh bangsa Yahudi Telah menerima penyataan Allah Dengan perantaraan seorang malaikat kudus Supaya ia mengundang engkau ke rumahnya Dan mendengar apa yang akan kau katakan Cornelius adalah seorang yang saleh Dan banyak berbuat kebaikan Namun demikian Malaikat Allah menampakkan diri kepadanya Dan menyuruh dia mengirim orang ke Yope Untuk mengundang Petrus ke rumahnya Hal ini dikarenakan kesalahan manusia Tidak dapat menyelamatkan dirinya Yeskiel 33 ayat 12 berkata Dan engkau anak manusia Katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa Kebenaran orang benar Tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran Dan kejahatan orang jahat Tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya Dan orang benar Tidak dapat hidup karena kebenarannya Pada waktu ia berbuat dosa Saudara terkasih Kesalahan seseorang dan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya Tidak bisa menyelamatkannya Karena semua manusia terlahir dalam keadaan berdosa Dan melakukan dosa tanpa perlu diajari Tuhan mengajarkan bahwa pengampunan dosa Hanya bisa dilakukan oleh darah yang tertumpah Dan karena darah adalah nyawa makhluk hidup Maka itu berarti ada nyawa yang harus dikorbankan untuk pengampunan dosa Mari kita baca dua ayat Alkitab yang menulis hal ini Imamat 17 ayat 11 Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mesbah Untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa Ibrani 9 ayat 22 Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan Upah dosa adalah kematian Oleh karena itu Tuhan Yesus memilih memberikan nyawanya bagi kita di kayu salib Agar darahnya membayar dosa-dosa kita sekali dan selamanya Dia mati bagi kita agar kita bisa hidup Koloses 1 ayat 19 sampai 22 berkata Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah Dan yang memesuhinya dalam hati dan pikiran Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat Sekarang diperdamaikannya Di dalam tubuh jasmani Kristus Oleh kematiannya Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah Dan tak bercacat di hadapannya Saudara terkasih Betapapun salehnya Cornelius Dan berapa banyak perbuatan baiknya Tetap saja masih ada satu hal yang kurang dalam kehidupannya Satu hal itu adalah satu pribadi Allah Yaitu Tuhan Yesus Kristus Cornelius membutuhkan Petrus untuk datang ke rumahnya Dan memperkenalkannya dengan Tuhan Yesus Barulah terjadi keselamatan bagi Cornelius dan seisi rumahnya Saudara terkasih Demikianlah renungan malam ini Dan semoga menguatkan kita semua Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini Ya Allah Bapak kami Kami bersyukur untuk karya penembusan yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus Untuk darahnya yang tercurah menebus dosa-dosa kami Terima kasih Tuhan Yesus Bukan kuat gagah atau pemperbuatan baik kami Yang menyelamatkan kami Akan tetapi kasih karunia dari Allah Sebentar lagi kami akan tidur Bentengi kami ya Bapak Dari hal-hal yang jahat Yang bermaksud menyerang kami Lingkupi kami dengan damai sejahtramu dalam tidur kami Kami juga mau berdoa Untuk kota tempat tinggal kami dan Indonesia Berikanlah roh hikmat dan takut akan engkau Kepada pemimpin-pemimpin negara kami Sehingga setiap keputusan yang dibuat Bisa sesuai dengan kehendakmu Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton!